Shalom Joranaku, Selanam sejahtera dalam Kasih Kristus, jumpa lagi dengan saya, Didi Juli, kita akan belajar berapologi 3 bersama-sama di channel ini. Sekarang lagi viral sebuah pengajaran yang meresahkan di dalam kekristenan, soalnya orangnya, tokohnya ini seringkali diundang ke podcast-podcast artis terkenal. Jadi, dia ini sedang mengajarkan pengajaran baru dalam kekristenan, dan saya dimintai tolong oleh beberapa orang untuk meresponi mengenai pengajaran yang dilakukan oleh yang katanya pendeta Brian Siawatra ini ya. Sebenarnya, apa sih yang diajarkan? Yang diajarkan ini namanya adalah Kristen Progressive. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Terima kasih. Iya, 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 iya. Kita di kristen kan kita melihat Tuhan terus bagi Bapak. Lu mau penyembuhit apa-apa sih? Nah, udah dapat 50 ribu. Iya. Maksud gue gini? Jadi anak maksudnya apa? Cara pikir kristen progressive itu, kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapak yang baik. Gue tidak yakin gue akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka. Hanya karena dia tidak bilang, gue percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gue enggak percaya bahwa Tuhan itu setidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapak yang baik. Enggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipet tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya Ashadu bukan di Baptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gue enggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Gue bilang, gue percaya Habib... Kalau saya lihat, ajaran yang katanya pendeta Brian Siawatra ini, itu sebenarnya ajaran Kristen progresif. Di mana penekanan dalam ajaran Kristen ini, yang dalam tanda kutip ini adalah pada perbuatan baik. Jadi keselamatan bisa didapatkan di luar Yesus asalkan dia melakukan perbuatan baik. Tidak peduli kamu peminum, pemabuk, kamu berjinah, ataupun kamu seorang LGBT, kalau sepanjang hidupmu berbuat baik, maka kamu juga selamat. Dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, dia ini sebenarnya bukan Kristen ya. Karena Kristen tidak mengajarkan demikian. Dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak, final hanya di dalam Yesus Kristus. Karena memang tidak mungkin orang bisa menyelesaikan dosa, dosa-dosanya bisa diampuni oleh Tuhan hanya karena melakukan perbuatan baik. Itu tidak pernah mungkin bisa dilakukan. Jadi, manusia butuh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dulu dalam perjanjian lama, korban itu binatang ya. Kalau manusia melakukan dosa, dia harus memberikan korban binatang. Tapi, korban binatang itu bersifat temporal. Jadi, sifatnya itu temporal ya, sementara. Makanya, kalau orang berdosa, dia terus melakukan korban lagi, korban lagi, korban lagi, dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian baru, Sang Firman turun menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi kita, manusia berdosa. Jadi, dia yang sempurna, dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa. Dia adalah korban yang dari Tuhan untuk kita, sekali sempurna untuk selama-lamanya. Jadi, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diampuni dosa-dosanya, kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan tidak perlu memberikan korban lagi. Jadi, itu ya, tidak ada namanya di dalam kekristenan itu mengajarkan keselamatan itu hanya atau bisa didapatkan melalui perbuatan baik. Itu tidak betul. Ini mirip dengan bidat gnostik di Kristen mula-mula ya, kalau kita belajar sejarah gereja. Jadi, bidat gnostik ini, keselamatan bisa diperoleh melalui belajar dengan tekun, pengetahuan, dan juga hidup bertara. Artinya, menghindari hal-hal yang bersifat dosa dan berbuat baik sepanjang hidupnya. Jadi, itu ya. Ini mirip sekali ajaran-ajaran ini. Jadi, kita harus waspada dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Kristen, sekali lagi, tidak pernah mengajarkan pengajaran yang nyeleneh seperti yang diajarkan oleh orang ini. Nah, kalau saya lihat juga dan saya amati bahwa Briansia Watra ini mengkompromikan ajaran utama di dalam kekristenan, yaitu doktrin primer. Apa itu doktrin primer? Karena yang diajarkan dia ini hanya perbuatan baik dan menyenangkan telinga orangnya, supaya dia ini bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan, gitu ya. Tapi, dia mengabaikan ajaran yang utama, ajaran yang fundamental di dalam kekristenan. Dan itu tidak boleh. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita diselamatkan. Jadi, keselamatan itu mutlak final hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita melihat video yang kedua. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya, semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi, hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak. Beneran seperti itu atau enggak. Mari kita uraikan statement ngawur dari orang ini di video yang kedua ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Alkitab itu saling bertentangan. Ini jelas kelihatan bahwa dia menjadi pendeta itu dadakan. Tidak pernah belajar di sekolah teologi. Makanya dia tidak memahami mengenai kebenaran Alkitab. Dari sudut pandang yang mana, dia mengatakan bahwa Alkitab saling bertentangan. Nah, ini kan ngawur ya. Kalau seorang yang pernah sekolah, kuliah, teologi, dia tidak akan mengatakan ini. Dia tidak akan mengajarkan hal ini. Karena firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian, dia mengatakan firman Tuhan ini mungkin diinspirasikan oleh Tuhan. Ingat ya, dia katakan mungkin. Ini kok bisa dia mengatakan demikian ini ya. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Allah yang diinspirasikan langsung oleh Allah. Tidak ada kata mungkin di sini. Jadi, kalau ada kata mungkin itu bisa ya, bisa tidak. Jadi, sekali lagi bahwa ajaran di dalam hal ini pun dia apu-apu. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini, kata diilhamkan oleh Allah dalam bahasa Yunani adalah Theopnostos. Nah, artinya adalah dihembuskan langsung oleh Allah. Jadi, firman Allah ini adalah ilham dari Allah. Alkitab ini adalah diilhamkan oleh Allah secara langsung. Meskipun ditulis oleh banyak orang, Alkitab ini adalah produk langsung dari Allah, tanpa ada kesalahan di dalam penulisannya, terkecuali dalam penyalinannya, loh ya, dalam mencetakannya. Dalam penulisannya yang saya katakan tidak pernah salah. Dan inilah yang disebut dengan ineransi Alkitab. Ditulis oleh 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun, dalam budaya yang berbeda, zaman yang berbeda, dalam sudut pandang yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda. Tapi, Alkitab tidak pernah salah. Jadi, apa yang diajarkan oleh dia, itu benar-benar melenceng dari kekristianan. Dan kemudian, dia mengatakan Alkitab ini harus ditafsirkan secara progresif. Apakah masih relevan untuk masa kini atau tidak. Nah, ini juga ngawur ya. Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan membapi buta berdasarkan keinginan dan hasrat hawa nafsunya sendiri. Itu tidak boleh. Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan kaidah hermenutika yang benar. Harus melihat teks dan konteksnya. Tidak boleh lepas dari rel yang sudah ada itu. Kalau ditafsirkan secara progresif, apakah ini masih relevan? Ya, ini akan membawa orang kepada penyesatan. Karena bukan eksekisa lagi, tapi eisegesa. Memaksakan pikirannya, kehendaknya, hatinya kepada teks Alkitab. Tidak membawa teks Alkitab itu keluar. Jadi, tidak seperti itu. Dan ini tidak boleh. Dan apakah Alkitab masih relevan? Sangat relevan dulu, sekarang, selama-lamanya Alkitab tidak pernah berubah. Dan masih sangat relevan untuk kehidupan kita, orang percaya. Alkitab sudah usianya, sudah berusia, maksudnya sudah berusia 2000 tahun. Dan tidak pernah tidak relevan dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi ya, kita harus hati-hati kepada pengajar-pengajar palsu. Kita harus hati-hati, anak-anak kita jangan sampai mengakses berita-berita yang, atau pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur seperti ini. Karena jelas-jelas, ini bukan Kristen. Jadi, jangan membawa nama Kristen dalam ajaran progresif yang seperti ini. Jangan membawa Kristen dalam ajaran yang menyimpang dari kekristenan. Karena Kristen tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ngaco seperti ini. Sekian dari saya. Shalom. Salamwaras. Tuhan Yesus berkati.